Nah, jenis pupuk yang kita gunakan itu untuk kultur Cytoceros. Di sini terlihat bahwa selain kita menggunakan beberapa jenis pupuk, misalnya KNO3, NA2HPO4, Klewat, FEDTA, dan lain-lain, juga sekarang yang menjual pupuk yang lebih simple, yaitu pupuk KW21. Jadi kita hanya menggunakan pupuk tanpa menggunakan yang lainnya, ditambah dengan vitamin. Nah, ini sudah ada yang memproduksi dari perusahaan, jadi kita lebih simple menggunakan. Dan penggunaannya adalah dalam kultur 30 liter, kita menggunakan 30 mili, sedangkan untuk yang 100 liter adalah 100 mili. Nah, ini merupakan kultur, jadi kultur 1 liter kita lakukan di lab kultur pelangton, ada di Balai Besar Research. kemudian kita masalkan ke 15 liter, dan 30 liter, kemudian kita masalkan ke 100 sampai 200 liter. Nah, kepadatan di kultur yang volume kecil biasanya lebih padat, yaitu di mana kultur di volume yang 1 liter itu bisa mencapai sekitar lebih dari 10 juta. sel per mili, sedangkan di kultur yang masal yang 100 sampai 200 liter itu bisa mencapai 4 juta sampai 6 juta sel per mili. Nah, setelah umur 36 sampai 40 hari, kita lakukan pemanenan jupenil dari bak pemeliharaan larva. Nah, wadah yang digunakan untuk pemanenan jupenil itu ada beberapa yang harus kita persiapkan, yaitu yang pertama adalah wari, kemudian bas pom, kemudian selang, selang sipon, berupa selang sipon, untuk memanen jupenil tersebut. Jadi, kita memanennya dengan sistem sipon, kemudian pada saat kita pemanenan juga kita harus memegang counter, henteli counter, jadi untuk menghitung berapa jumlah jumlah jupenil yang kita panen. Dan biasanya di gondol, untuk satu waring ini, satu wadah ini, kita memanen sekitar 250 individu. Dan kemudian rata-rata sintasan jupenil dari bak larva ini berkisar antara, rata-rata adalah 3 persen, atau berkisar antara 1 sampai 8,9 persen. Kenapa ringisnya terlalu tinggi? Ini salah satu faktornya adalah kualitas dari telur yang dihasilkan, kemudian yang kedua adalah masih banyak permasalahan, yang khususnya adalah pada saat perubahan dari stadia auricularia, dari stadia auricularia yang bersifat planktonik, berubah menjadi doliolaria yang bersifat bentik. Selanjutnya adalah tahap pendederan jupenil. Di sini, di gondol, kita menggunakan, untuk pendederan jupenil, kita menggunakan hapa, yaitu ukuran 1 meter kubik dari waring. Kita menggunakan kain waring. Kemudian, jenis pakan yang digunakan di dalam bak pendederan ini adalah bentos. Jadi pada awal pemeliharaan di bak pendederan, kita hanya menggunakan bentos. Dan pakan buatan ini kita akan berikan setelah jupenil, itu adalah 7 gram-an. Kemudian, kepadatan jupenil, seperti saya tadi paparkan, itu adalah 250 individu per hapa. Dan dalam satu bak beton ini, kita bisa mengisi 6 hapa. Di balai gondol, kita menggunakan sistem pendederan, ada 2 tahap. Yang pertama adalah pendederan tahap pertama, di mana setelah 2-3 bulan, dari pemanenan jupenil dari bak larfa, itu mencapai ukuran sekitar 2-3 gram, itu kita lakukan biasanya di indoor. Kemudian, setelah memasuki ukuran 2-3 gram, kemudian kita pindah ke sistem outdoor. Di mana setelah di outdoor, kita menggunakan, masih menggunakan hapa, kita menggunakan kepadatan kita jarangkan, yaitu dengan kepadatan 150 individu per meter persegi. Di mana lama pendederan untuk tahap kedua, itu bisa mencapai 1-2 bulan, yaitu mencapai ukuran sekitar 6-8 cm, atau lebih dari 10 gram. Di mana, dengan ukuran lebih dari 10 gram ini, kita bisa untuk langsung dibudidayakan, ditambah, atau dikurung tancap. Nah, sintasan pada pendederan tahap pertama, itu bisa mencapai 10-25 persen, sedangkan tahap kedua itu mencapai 40-50 persen. Nah, ini merupakan benih yang ukuran 2-3 cm, atau 2-3 gram, yang kita lakukan istilahnya penjarangan atau grading. Kemudian, ini benih yang ukuran 6-8 cm, atau lebih dari 10 gram, dan siap untuk dibudidayakan. Nah, ini merupakan tahapan persiapan untuk kultur bentos. Jadi, sebelum kita melakukan, sebelum kita melakukan pemanenan juvenil dari bak larva, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan pakan, yaitu berupa bentos. Nah, di sini kita menggunakan pemupukan, di mana jumlah bentos panen bisa mencapai 1,5-2,5 kg per bak. Nah, ini merupakan sistem panen bentos, dengan menggunakan saringan, kemudian kita peras, sehingga airnya tidak ada yang terikut. Nah, ini merupakan pakan bentos yang kita berikan untuk juvenil. Kemudian, dari hasil analisa kami di Gondol, ternyata terdiri dari berbagai macam jenis fitoplankton, yaitu dari kelas diatom, kemudian terdapat juga sooplankton, yaitu dari famili akarpidai. Nah, jika kita sudah memperoleh benih yang ukuran di atas 10 gram, disiap untuk kita budidayakan di tambak atau di laut dengan menggunakan KJT, keramba jaring tanjak. Nah, di sini kita sudah mencoba beberapa kali untuk melakukan transportasi benih. Jadi, untuk teripang pasir, sebaiknya memang untuk transportasi itu menggunakan media pasir. Jadi, ada beberapa yang harus kita persiapkan, yaitu kantong plastik, kemudian pasir laut. Nah, pasir ini kita menggunakan, kemudian, nah, begini sistemnya, kemudian kita masukkan ke dalam styrofoam, di mana dalam satu styrofoam itu biasanya kita isi 8 kantong plastik, kemudian kita sisipkan es di antara plastik yang tersusun dalam styrofoam, di mana es tersebut kita sebelum kita persiapkan dalam botol aqua, kemudian kita bungkus dengan koran. Itu merupakan sistem transportasi. Nah, sekarang kita lanjut pada tahap budidaya tripang pasir. Nah, budidaya tripang pasir yang telah kita lakukan di Balai Gondol itu ada dua sistem. Yang pertama adalah budidaya tripang pasir ditambah. Untuk budidaya tripang pasir ditambah, kita menggunakan jaring, yaitu ukuran 5 x 5 meter persegi, dengan tebar benih, ini merupakan penelitian yang terbaik, yaitu 100 individu per jaring, atau sekitar 4 sampai 6 individu per meter persegi. Nah, ukuran benih yang kita gunakan, itu tadi adalah 6 sampai 8 cm, atau lebih, itu berat lebih dari 10 gram. Sedangkan pakan yang kita berikan, itu adalah pakan pelet. Ini merupakan pakan pelet, hasil formulasi dari gondol yang telah kita patentkan. Kemudian, selama pemeli hanya 2 bulan pemeliharaan. Jadi, memang tripang pasir ini memang, kalau bisa kita budidayakan, itu dengan kepadatan yang lebih rendah, dibandingkan dengan lebih tinggi. Jadi, ini merupakan kepadatan yang optimum. segi. Nah, ini merupakan jadi telah dilakukan oleh kelompok nelan, pemeliharaan itu secara polikultur, yaitu teripang, bandeng, dengan humput laut. Dan ukuran jaring, mereka menggunakan 4 sampai 5 meter persegi, dengan luas petakan, yaitu 1.000 meter persegi. Kemudian, kepadatan itu adalah 20 sampai 30 ekor per jaring puasan. dan sangat mengesankan dimana setelah 2 bulan selamat menikmati. terima kasih. 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 Mohon maaf ada kesalahan jaringan ini kurang bagus. Saya lanjut, jadi untuk budidaya di sumber kima ini memang habitat yang di daerah sumber kima ini memang pada beberapa tahun yang lalu itu merupakan daerah habitatnya Tripang dan sudah sering dilakukan penangkapan beberapa tahun yang lalu. Dan sampai saat ini memang masih banyak daerah lamun. Kemudian merupakan daerah bakau yang diinisiasi oleh kelompok nelayan di daerah, berlibatkan kelompok nelayan di daerah sumber kima. Nah ini kita lakukan kegiatan sampling, ternyata kalau kita budaya di KJT, di kurung jaring tancap di laut itu pertumbuhannya ternyata lebih cepat dibanding dengan ditambah. Nah ini cintasan yang kita peroleh untuk di kurung jaring tancap itu sekitar 60-65% dan pertumbuhan tripang pasir itu sangat terkait dengan struktur dan komposisi sedimen dari dasar perairan. Di sini terlihat bahwa dari 4 lokasi, 4 lokasi jaring, di sini terlihat bahwa yang untuk lokasi yang B yaitu pasir berlempung dengan tekstur tanah, tekstur dasar itu pasir berlempung itu lebih tinggi pertumbuhannya dibanding dengan lokasi A dan C. Di mana di sini dari hasil analisa kami, hasil analisis kami di gondol ternyata bahwa pada lokasi B itu kandungan bahan organiknya itu lebih tinggi, yaitu bisa mencapai 13,54% dibanding dengan lokasi di jaring C. Demikian catrenik dan bahan organik yang ada di dasar jaring. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan faktor kegagalan yang sering kita hadapi yaitu pada pembenihan dan budidaya ditambah. Kalau pada pembenihan, faktor kegagalan itu yang jelas adalah pertama adalah ketersediaan pakan, yaitu ketersediaan pakan khususnya itu adalah pitoplankton dan bektos. Kemudian pada saat kita pemeliharaan larva, maka apabila terjadi perubahan suhu yang sangat drastis, itu akan menyebabkan kematian larva dan juga proses perubahan metamorfosis dari stadia auricularia ke stadia doliularia itu akan lambat. Kemudian pada saat proses pembenihan yang menyebabkan kegagalan adalah adanya kopepot dan cacing laut yang terikut pada saat kita pergantian air di baklarva. Kemudian kegagalan yang terjadi yaitu pada saat budidaya ditambah, itu adalah yang pertama, tripang akan mengalami luka pada bagian tubuh atau istilahnya eviserasi itu disebabkan oleh, pertama itu perubahan suhu yang sangat drastis yaitu antara 26 sampai 30 derajat celcius, kemudian salinitas, di mana diharapkan salinitas itu antara 30 sampai 35 pipitin. Biasanya kalau ditambah, apalagi tambah tradisional yang tergantung hanya pemasukan air itu hanya pada saat pasang surut, nah ini merupakan kendala yaitu salinitas. Karena pada saat musim kemarau biasanya salinitas itu bisa lebih tinggi dari 35 pipitin. Kemudian oksigen terlalut diusahakan yaitu lebih dari 5 miligram per liter, kemudian pH itu berkisar antara 8 sampai 9. Selanjutnya pada saat kita melakukan pengolahan tambak persiapan sebelum melakukan penebaran, diusahakan yaitu predator dan kompetitor tidak ada di dalam tambak, seperti kepiting, ikan karnifor, molusca, molusca yang karnifor. Nah ini merupakan salah satu contoh di mana terjadi perubahan salinitas ditambak dan tripang akan mengalami stres sehingga akan mengeluarkan organ dalam dan ini agak sulit kita menanganin, pasti akan, akhirnya akan mengalami kematian. Walaupun kita lakukan pemisahan yang sehat maupun tetap akan mengalami kematian. Kemudian nah ini merupakan salah satu pemicu, apabila dia dalam kondisi luka, maka bakteri akan menyerang dan ini menyebabkan, lukanya akan menyebabkan semakin melebar. Nah dari hasil penelitian di Gondol bahwa infeksi ini disebabkan oleh bakteri yaitu Vibrio Alginoliticus. Demikian yang bisa saya paparkan, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan waktu saya kembalikan ke host. Halo? Ibu Sari, dengar suara saya? Halo? Ibu Sari, dengar suara saya enggak? Halo? Dengar Pak, dengar. Oke, oke, oke. Oke, saya ajukan pertanyaan, saya ajukan pertanyaan ya Ibu ya? Ya, silahkan Pak. Oke, oke. Bentar, bentar Ibu. Ibu, ini ada pertanyaan dari Nurdiana Nurdin. Idealnya pada kedalaman berapa jaring tancap dapat dipasang? Silahkan Ibu. Ini langsung dijawab ya? Ya, silahkan Ibu. Langsung dijawab aja, Ibu. Oke, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Nurdiana atau Ibu ya? Nurdin, Pak Nurdin kayaknya. Oh, Pak Nurdin. Oh, sorry, Ibu, Ibu. Nurdiana, Nurdin. Oke, Ibu Nurdiana. Nah, untuk kedalaman jaring itu tergantung dari lokasi yang kita gunakan untuk budidaya. Nah, kalau untuk budidaya ditambak itu biasanya kebetulan kita ditambak kita itu memang tambak tradisional. Jadi, ketinggian jaring itu hanya 5 cm. Sedangkan kalau di budidaya di KJP Laut, itu tergantung dari kedalaman pada saat dia surut dan pada saat tinggi. Jadi, mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak, jawabannya. Baik. Bu, di permasalahan pembenihan, Bu, seberapa jauh kualitas perbedaan, kualitas induk terdomestikasi dengan induk alam? Perbedaannya seberapa jauh, Bu? Silahkan, Bu. Oke, terima kasih. Untuk perbedaan, untuk perbenihan, untuk penggunaan induk yang hasil domestikasi dengan induk dari hasil tangkapan di alam, jelas memang induk dari hasil tangkapan di alam itu, dia pasti kualitasnya lebih bagus. Namun, saat sekarang ini, untuk mendapatkan induk dari hasil tangkapan di alam itu masih agak sulit. Oleh karena itu, kita tangkapan di alam. Demikian, Pak Richard. Ya. Ibu, ini ada pertanyaan dari Muhammad Awliya. Mohon info, mungkin kalau teripang pasir, jika dipelihara, ditambak, Bu. Informasinya, Bu. Silahkan, Ibu. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Untuk saat ini, yang saya tahu persis, untuk budidaya teripang pasir ditambak, untuk yang, karena kita pernah melakukan permintaan benih, itu yang jelas yang dari Ingram Mayu. Kemudian, pada tahun 2016 atau 2017, itu pernah kita dipesan juga untuk benih, itu di daerah Lamongan. Itu pengusaha, jadi pesan benih di kita. Nah, juga itu saya dapat info terakhir, pada tahun 2016 akhir, itu pertumbuhannya cepat. Nah, kalau yang di lokasi lain, memang ada beberapa, mungkin yang dari Lipi, yang di Lombok, itu yang sudah melakukan budidaya. Mungkin itu, Pak Richard. Oke. Ini, Bu, ada pertanyaan dari Sri Rahayu. Berapa besar protein dari teripang-teripang ini, dan apa manfaat yang didapat dengan budidaya teripang ini? Silahkan, Ibu. Oke. Kalau untuk kandungan protein, itu memang dia tidak terlalu tinggi, kandungan proteinnya, tapi dia lebih tinggi, yaitu asam amino sama asam lemaknya. Nah, manfaatnya memang sampai sekarang, kalau untuk teripang pasir, itu selain sebagai bahan pangan, dia juga sebagai bahan untuk fitofarmaka dan juga untuk kosmetik. Seperti contohnya untuk fitofarmaka, saat ini sudah melakukan kerjasama dengan balai gondol, kita sebagai penyedia untuk bahan baku, sebagai imunomodulator. Jadi, selain itu juga di Balai Besar Biotek, di Selipi, juga sebagai, kita juga melakukan kerjasama sebagai penyiapan hewan, sebagai bahan baku, dia sebagai, untuk menggunakan sebagai kosmetik. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya jawab. Baik, Ibu, kita lanjutkan. Ibu, habitat yang paling disukai oleh teripang putih, lebih suka pada habitat yang didominasi oleh Enharusekoridus pada lamunnya, dengan dicampur pasir kasar, pasir-pasir kasar, dibandingkan dengan lamun lainnya. Bisa dijelaskan, Bu? Apa tadi, Pak? Enharusekoridus padanya. Nah, habitat yang paling disukai oleh teripang putih, lebih suka pada habitat yang didominasi Enharusekoridus pada lamun-lamunnya, pasir-pasir kasar, dibandingkan dengan lamun-lamun lainnya. Bisa dijelaskan.